Dunia sedang tidak baik-baik saja, hubungan antara Iran dan Israel kembali memanas. Usai Iran melancarkan serangan balasan ke Israel dengan membombardir tanah Israel dengan serbuan drone dan misil. Saling ancam antar kedua negara, membawa kekhawatiran konflik ini bakal meluas dan membuat banyak yang bertanya-tanya. Apakah Perang Dunia ketiga bakal pecah? Saudara, ini adalah video yang dirilis oleh televisi Iran, di mana Iran meluncurkan serangan rudal dan ratusan pesawat tanpa awak ke wilayah Israel. Militer Iran menargetkan fasilitas militer Israel. Tindakan ini merupakan aksi balasan setelah Israel diklaim telah menyerang gedung konsulat Iran di kompleks dutaan Iran di Damascus, Syria pada 1 April lalu. Menurut Iran, Israel ini bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan dua jenderal Iran tersebut. Miliiter Israel merilis visual yang menunjukkan kerusakannya. di pangkalan udara yang disebabkan serangan udara Iran pada Sabtu waktu setempat. Pihak Israel menyebut dampaknya hanya kerusakan ringan. Bekas serangan membentuk lubang besar di tanah. Jurubicara militer Israel menyebut, pangkalan udara ini tetap beroperasi pasca serangan roket Iran. Menurut pihak Israel, sekitar 99 persen drone dan rudal yang diluncurkan Iran bisa dicegat. Sejumlah warga Iran berkumpul di ibu kota Iran, Teheran untuk menyusul serangan balasan yang dilakukan Iran ke Israel pada Sabtu malam. Mereka menyuarakan dukungan terhadap serangan drone dan misil yang ditujukan ke Israel. Iran mengklaim tindakannya ini sebagai bentuk pertahanan diri. Mengingat serangan ini merupakan balasan atas serangan yang diklaim telah dilakukan Israel ke gedung konsulat di kompleks gedutaan besar Iran di Damascus, Syria pada 1 April lalu. Serangan Israel ke gedung konsulat di kompleks gedutaan besar Iran di Damascus, Syria pada awal April lalu menewaskan 7 orang. Termasuk di antaranya adalah 2 jenderal. Pemerintah Iran menyatakan serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi internasional yang melindungi misi diplomatik. Saat itu pihak Iran menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap serangan itu. Meski ada permintaan untuk tak membalas, Kepala Militer Israel bilang akan merespons serangan Iran ini. Hanya saja tidak dirincikan kapan dan seperti apa respon yang akan diberikan. Kepala Staff Umum Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengatakan bahwa Israel ini masih mempertimbangkan langkah-langkahnya. Tetapi ia memastikan akan merespons serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran. Kepala Staff Umum Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengatakan bahwa Israel ini masih mempertimbangkan. Saudara pada serangan Sabtu lalu, Iran menunjukkan kekuatan militernya. Dalam serangan itu, Iran meluncurkan 170 pesawat mirawa, 120 peluru kendali balistik, dan 30 rudal jelajah ke wilayah Israel. Salah satu sistem persenjataan yang digunakan Iran adalah drone Sight 136 Kamikaze. Drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan 185 km per jam dan memiliki jangkauan sebesar 2.500 km. Untuk menangkis serangan Itru, Israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara. Salah satunya adalah Iron Dome atau kubah besi. Israel mengklaim Iron Dome ini sukses menghancurkan rudal musuh hingga 90 persen. Lantas bagaimana sebetulnya kekuatan militer kedua negara ini? Berikut data yang dihimpun oleh Kompas.id. Dari jumlah personel militer aktif, Iran disenyalir memiliki 580.000 personel. Sedangkan Israel ada 169.500 personel. Kemudian Iran juga diketahui memiliki 200.000 personel militer cadangan dan Israel 465.000 personel. Dan dari sisi persenjataan, sodara, Iran ini disokong oleh 4.873 artileri dan Israel 530. Selain itu, Iran juga punya 1.995 tank dan Israel 2.200 tank. Ada pun di udara, ada 186 pesawat tempur dimiliki oleh Iran dan Israel mempunyai 339 pesawat tempur. Untuk kapal perang, masing-masing Iran dan Israel memiliki 10 dan 49 unit. Pada selasa kemarin, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bertemu dengan tentara Israel dan berjanji akan membela Israel dalam melawan Iran. Di Tel Hashomer, Benjamin Netanyahu menuding Iran ini berdiri di belakang Hamas dan Hezbollah. Panasnya hubungan antara Iran dan Israel menuai berbagai macam reaksi dari para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, Hal ini disampaikan oleh Biden pada tanggal 12 April 2024, sehari sebelum Iran menyerang Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa negaranya akan dengan tegas membela dan mendukung tindakan militer Iran terhadap Israel dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Rusia memandang serangan balasan Iran ke Israel sebagai upaya membela diri yang sah. Lavrov mengkritik negara-negara yang menolak mengutuk serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damascus. Sekjen PBB Antonio Guterres mendorong semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi terus berlanjut. Segala tindakan yang dapat memicu konfrontasi militer di Timur Tengah harus dihindari. Antonio mengatakan warga sipil telah menanggung beban terberat. Hal ini disampaikan Antonio Guterres dalam Rapat Darurat Dewan Keamanan PBB di New York sehari setelah serangan balasan Iran ke Israel. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brand and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. Terima kasih telah menonton! Ya kalau kita lihat sebetulnya karena aspeknya adalah geopolitik, aspeknya adalah konflik antara negara yang kebetulan juga Iran adalah salah satu produksi minyak yang besar. Sehingga kalau menurut saya akan sangat bergantung apakah suasana atau konflik ini akan terus memanas atau kemudian bisa meredah melalui perundingan atau hal lain yang kemudian tidak saling berbaras serangan. Jadi aspek geopolitiknya akan menentukan apakah akan cepat atau tidak stabil kembali rupiah kita. Di luar itu memang sisi supportnya masih cukup terbatas dari dalam negeri. Kebetulan kan terakhir-terakhir kita surplus kita, surplus perdagangan kita juga cenderungnya turun. Panasnya konflik Iran-Israel membuat harga emas makin berkilau. Investor mencari aset safe haven di tengah khawatiran akan meluasnya konflik di Iran-Israel. Hari ini harga emas di pasar spot sempat menyentuh angka 2.379 dolar per onstroy. Tidak hanya dari sisi geopolitik, pergerakan harga emas ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas membahas dampak geopolitik usai serangan balasan rudal Iran ke Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap bahwa Presiden memberi arahan khusus terkait ketegangan Iran-Israel. Presiden berpesan agar upaya diplomasi terus dilakukan agar pihak-pihak terkait bisa menahan diri untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Dan menurut Menlu, baik di Iran dan Israel maupun negara sudah mulai berhitung dampak ketegangan militer jika dilanjutkan. Mulai dari sisi ekonomi hingga sisi geopolitik. Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak teman-teman sudah mulai menghitung jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya dan sebagainya. Sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan Pak Rapat langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dari sisi ekonomi Pak. Lalu apakah semua pihak akan mampu menahan diri agar situasi tak semakin memanas atau justru sebaliknya perang tak bisa terhindarkan? Kita akan lihat ke depannya saudara. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai kota Dubai Uni Emirat Arab lumpuh akibat dikepung banjir. Terima kasih telah menonton!